selamat menikmati para jajaran dosen yang saya hormati dan teman-teman semua yang berbahagia terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah hadir dalam kegiatan Fishing Lecture Forging the Future Innovative Software Product Development in the Big Data and Distribute Sistem ERA Guide from Future Computer Science Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Ali Prambowo yang akan menjadi Master of Sermini pada acara pagi hari ini Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini Yang pertama adalah doa Yang kedua adalah pemukaan Yang ketiga adalah virtual photo session Yang keempat materi dan yang kelima menutup Acara pertama adalah doa Untuk itu, untuk semua peserta mari kita berdoa menurut kegiatan KM Masing-Masing berdoa Silakan Doa Tak pernah selesai Acara selanjutnya adalah pembukaan berupa sambutan oleh Kepala Departemen Ilum Komputer GASMIN Informatika Bapak Tokur Aris Pucuyi Duduk Kepada Bapak Aris Dipersilakan Tes, suara saya masuk Mas Masuk Pak Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat sejahtera bagi kita semua Di pagi hari ini kita masih bisa bertemu untuk kuliah umum atau kuliah tamu yang kuliah umum dengan tema secara garis besar bagaimana kita bisa melihat kira-kira nanti inovasi produk inovasi apa sih yang kita bisa munculkan di dalam era di big data maupun era yang di sistem tersebut itu secara garis besar Pak pertama-tama ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dokter Muhammad Hilman itu kan PhD Dokter Muhammad Hilman dari UI beliau ini adalah sebagai kepala lab ya di lab komputer sistem itu kan sekaligus dengan riset beliau adalah mengenai apa ini security ya cyber security dan kriptografi itu kan terima kasih selamat datang di kampus kami Pak Hilman walaupun pagi hari ini kita masih ada pihak online mungkin lain waktu Pak Hilman bisa kami undang atau kami yang nanti yang ke sana itu Pak Hilman berikutnya adalah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen itu kan kemudian Bapak yang tidak lupa yang saya keanggakan semua mahasiswa itu kan jadi di pagi hari ini mungkin nanti dari Pak Muhammad Hilman akan bercerita lah kira-kira nanti seperti apa ya di era era big data dan sistem yang terdiskut ini kita bisa membuat menghasilkan memotret itu kan kira-kira kebutuhan produk inovasi apa yang kita menculin lah ini kan karena sangat begitu banyak ini kan dengan perkembangan teknologi ini kan yang banyak merubah pola pola gaya dan kebiasaan baik cara gaya hidup komunikasi atau apa ini kan banyak berubah lainnya butuh lah kira-orang informatika ini kan yang nanti butuh perannya di sini jadi kalau nanti paling tidak dari slide yang nanti disampaikan Pak Hilman Hilman ini kan nanti akan diajarin mahasiswa bagaimana arsitektur lebih ke arsitektur perangkat lunak jadi nanti yang dulu kita kenalnya yang namanya N-Tire itu kan 2-Tire 3-Tire ini nanti ada lagi orchestration tire kayak apa sekarang ada yang mungkin paling rame ini adalah menggunakan micro service bagaimana kita menggunakan API gateway dan sebagainya nanti dengan kuliah umum ini saya berharap nanti dari mahasiswa ataupun dari kami teman-teman dosen bisa ada sebuah wawasan baru pengetahuan baru nanti kita bisa mau melakukan penelitian mau membuat ini yang yang mengarah ke dalam kebutuhan di era era bidra saya kira mungkin tidak panjang lebar itu kan biar nanti lebih banyak diskus itu kan sering kita dapat manfaat dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Hilman sekali lagi saya ucapkan sangat-sangat terima kasih atas waktu dan ilmu yang dibagikan di tempat kami mudah-mudahan kuliah umum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua kira-kira cukup saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Arief atas pertanian kerikan untuk kecerdasan selanjutnya adalah virtual visualization saya berikan waktu dari operator untuk mengambil foto bersama terima kasih terima kasih baik untuk slide pertama bisa baru disiapkan diri untuk oncap oke saya hitung sampai tiga satu dua tiga oke selanjutnya adalah slide kedua terima kasih kita masukin acara selanjutnya yaitu adalah pemberian materi temanya adalah forging the future innovating software product development data and this body era guide for science graduates dengan bicara Pak Muhammad Hafizuddin Hilman MPSD untuk itu saya silakan kepada Bapak guru ROTJS kom MSC sebagai moderator pada kegiatan VL pada pagi hari ini kepada Pak guru terima kasih atas waktunya ya mas selamat pagi semuanya selamat pagi Pak Hilman perkenalkan nama saya guru Ayodejo saya dari Kodi Informatika UDIB saya akan menjadi moderator untuk Bapak Hilman dalam acara kita hari ini dengan tema adalah forging the future innovating software in the big data and distributed era guide for future computer science graduates sebelumnya saya ingin mengkenalkan Pak Hilman kepada kita semua ya bahwa Bapak Muhammad Hafizuddin Hilman S-COM M-COM PSD itu adalah ilmuwan dan dosen dari Fakultas Indonesia beliau mengambil gelar S-1 dan S-2 di Universitas Indonesia dan mendapatkan dari University of Melbourne selama mengenang pendidikan topik riset beliau adalah tentang clouds and distributed systems terutama workflow management systems cloud modeling and scientific computing dan HPC selain itu beliau juga sangat berpengalaman di cloud platform seperti OpenStack AWS AWS SW dan Google Cloud tidak hanya itu juga bahkan Kafka Hadoop dan Flink beliau kuasai pengagaan yang pernah beliau terima diasiswa IMR MSC scholarship pada tahun 2010-2011 Google PSD pada tahun 2018 PSD scholarship pada tahun 2015-2012 untuk pengalaman dan profesional adalah sebagai dosen ilmu S1 dan S2 di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dari tahun 2012 selain itu juga di Center for Cyber Security and Cryptography CCSC Universitas Indonesia dari tahun 2021 serta sebagai HPC Computer Network Architecture Architecture and High Performance Computing Laboratory dengan topik penelitian di bidang disability dan cyber security untuk waksi kita akan berlangsung selanjutnya Pak Irman setelah itu kita akan memberikan waktu untuk tanpa banyak pengantar lagi kepada Bapak Mohd dan si Fuddin Hilman S.Kom M.Kom.psd kami persilahkan untuk memberikan presentasi Pak Irman silakan terima kasih Mas Dimas Pak Aris Pak Gubowo dan Mas Gubowo yang sudah mengundang saya selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya izin screen dulu ya oke kemudian sudah terlihat dengan jelas oke sebentar jadi ya pada pagi ini misalnya kita akan bahas full cycle software product innovation jadi mungkin kalau seringnya seringnya kalau di bidang-bidang kita bilangnya software engineering aja begitu ya software development software engineering tapi ternyata di dunia era sekarang perspektifnya nggak cuma sekedar di software development tapi sudah menjadi software product jadi bikin program bikin software nggak cuma asal jalan tapi jadi produk produk yang bermanfaat dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada idenya begitu apalagi dikaitkan dengan era big data dan distributed system oke saya terima kasih sudah diperkenalkan tapi ini mungkin sekilas ini halaman depan dari blog saya blog saya bisa dikunjungi disini nanti saya ketik di chat ya rekan-rekan mohamadhilman.github.io saya kalau mau lebih detail saya saya bidang keilmuan saya di networks cloud dan distributed system walaupun secara fokus kali ini penelitian saya ada di real-time distributed system jadi membuat aplikasi mendesain arsitektur yang fokusnya ke arah aplikasi-aplikasi berbasis real-time secara secara nature begitu tapi karena main-mainnya di real-time distributed system ini nggak cuma bikin software doang maka beberapa aspek juga berkaitan termasuk cyber security karena itu sudah jadi non-functional requirement yang harus selalu ada begitu kalau kita bikin software intelligence system juga masuk karena dulu saya bareng mas Adewibowo member dari lab di Fasilkom yang memang fokus di intelligence system juga aspek itu tidak hilang dan terakhir tentu saja software engineering yang memang bagian dari aspek utama begitu ya dari diskusi yang akan insya Allah akan kita lakukan hari ini kalau mau email silahkan mau diskusi saya bisa dihubungi di muhammad.hilman at we are cd saat ini saat ini posisi saya di di Fasilkom sebagai manager kemahasiswaan merangkap juga sebagai kepala lab merangkap juga sebagai apa sekretaris di pusat kriptografi jadi ini ceritanya itu kerjaan buat dosen yang baru pulang dari luar revy biasanya kayak gini langsung disuruh mengerjain banyak hal tapi semuanya saya harapkan kita bisa apa namanya menunjang begitu ya aktivitas riset dan penelitian itu mungkin sekilas saya bisa kalau di Fasilkom saya bisa ditemui di ruang sekretariat kemahasiswaan mungkin sebelum lanjut nanti walaupun ada diskusi sesi diskusi secara khusus kalau misalkan ada hal yang tidak difahami boleh langsung chat aja kali ya jadi kita biar gak ketinggalan sampai akhir saya coba desain kuliah kita pagi ini dengan lebih interaktif oke baik nah tentu saja kita akan mulai dari kita akan mulai dari keseharian kita sehari-hari saya yakin teman-teman mahasiswa dikelilingi dengan banyak sekali aplikasi di handphonenya sudah terisi berbagai macam aplikasi kan ada Giyong jaman sekarang itu lebih khawatir ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet karena kan seluruh seluruh aspek-aspek kehidupan hari-hari sudah terpenuhi semua mulai dari uang bisa dilakukan transaksi lewat handphone jadwal pesan makanan pesan kendaraan dan seterusnya bisa lakukan handphone nah maka dari itu sebetulnya sudah saatnya sudah saatnya kita orang-orang Indonesia punya mimpi atau punya punya ide yang bisa mengarah ke arah bagaimana kita bisa memproduksi aplikasi-aplikasi atau layanan-layanan yang sudah banyak terinstall di handphone kita mungkin sebelum jauh melangkah kita cek dulu handphone di aplikasi kita berapa banyak yang yang buatan dalam negeri berapa banyak yang bukan nah ini ini salah satu latar belakang mengapa kita harus fokus mempelajari software engineering mempelajari aspek ini dengan benar di sisi lain di sisi lain ya teman-teman di sisi lain ada hal yang cukup membuat kita miris jadi saya mendengar kabar beberapa waktu terakhir itu kementerian keuangan merilis bahwa ternyata pembuatan aplikasi di kementerian itu bisa mencapai ratusan ribu aplikasi untuk setiap untuk seluruh kementerian yang dibawa yang dikelola oleh pemerintah bahkan untuk satu kementerian satu fungsi tertentu dijadikan aplikasi dan seterusnya nah ini kayak dua sisi mata uang yang salir bertolak belakang di sisi lain kita ingin membuat aplikasi supaya produksi-produksi aplikasi dan layanan yang digunakan masyarakat Indonesia itu dibuat di Indonesia dibuat oleh kita sendiri tapi di sisi lain ternyata ada proses transformasi digital yang keliru keliru kenapa karena saat ini KPI dari produk aplikasi buatan Indonesia dihitung berdasarkan berapakah jumlah aplikasi yang dibuat kemudian jadi angka dan itu menjadi KPI padahal tidak pernah dievaluasi apakah aplikasi tersebut betul-betul dibutuhkan apakah betul-betul disusun berdasarkan kebutuhan apakah menyelesaikan masalah nah itu yang mungkin yang mungkin perlu menjadi perhatian jadi topik kita pada pagi hari ini saya angkat beberapa topik yang tidak hanya menyasar aspek teknikal tapi saya juga menarik sedikit ke belakang bagaimana sih mindset kita seharusnya ketika kita diminta untuk membuat aplikasi frameworknya apakah ada supaya bisa mencapai sebuah aplikasi yang tidak sekedar jadi dan berjalan tapi memang betul-betul menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat kurang lebih kayak gitu jadi sekarang itu kalau tidak salah teman-teman kementerian keuangan sedang merapikan semua aplikasi yang ada di kementerian kementerian artinya dihapus bahkan ada satu kementerian punya hampir seribu aplikasi di bawah satu kementerian itu nanti akan dihapus semua mana yang sebetulnya tidak perlu mana yang perlu dan seterusnya ini beberapa contoh yang saya capture yang memang tidak ada lagi yang meragukan bahwa aplikasi ini digunakan oleh banyak orang itu kan salah satu parameter bahwa aplikasinya betul-betul bermanfaat dan memberikan layanan yang baik Netflix misalkan TikTok Whatsapp Twitter Uber disini sudah tidak ada Uber ini saya dari Australia masih ada Uber disini sudah Gojek Grab dan seterusnya aplikasi-aplikasi tersebut itu semuanya adalah inovasi inovasi dalam konteks ini dalam konteks inovasi saya ingin menekankan bahwa membuat aplikasi itu hanya satu building block saja dari inovasi tapi ada hal lain yang perlu kalian perhatikan ketika kita ingin berinovasi saya mendapat cerita mengenai Gojek saya mendapat cerita mengenai Gojek dan ini selalu saya ulang-ulang ke masalah saya jadi Gojek itu awalnya bukan dari aplikasi awal dari Gojek dia bermula dari Pak Nadiem Pak Menteri yang sekarang itu mulai dari model beliau merekrut orang-orang pengemudi Ojek dikumpulkan kemudian proses pemensanannya dilakukan lewat telepon itu pertama kali saya lupa tahun 2008 2009 atau 2010 di era-era itu sebelum itu bahkan mungkin lewat telepon jadi nelfon kemudian pesan Ojek Ojeknya nyampe jadi bukan dari aplikasi sekali lagi ini pesan penting inovasi tidak diukur dari seberapa banyak aplikasi yang kita buat ada aplikasinya atau tidak bukan dari situ sekarang saya banyak ketemu dengan pimpinan fakultas lain punya ide Pak ini gimana kalau kita bikin aplikasinya aplikasi tentang gini pertanyaan pertama adalah betul nggak aplikasi tersebut dibutuhkan kalau nggak dibutuhkan nggak usah bikin aplikasi Pak kalau selesai dengan Excel aja nggak usah pakai aplikasi kalau selesai dengan kertas bahkan nggak usah pakai Excel dan nggak usah pakai aplikasi nah kadang-kadang ada hal yang keliru menurut saya berpikir mengenai inovasi maka dari itu menurut hemat saya inovasi itu sebetulnya mesti dilihat dari tiga aspek pertama dari aspek problem solving mulainya selalu dari situ jangan dari tech implementation bagian akhir teknologinya mau pakai apa bentuk aplikasinya kayak gimana berapa berbiaya untuk membuat aplikasi tidak dimulai dari situ tapi mulai dari problem solving nah dua pertama itu kadang-kadang banyak dilewatkan oleh mahasiswa-mahasiswa kita pokoknya kalau ada apa-apa solusinya adalah aplikasi aplikasi dalam inovasi ya stand for kayaknya mungkin saya gak tau kundip apakah ikut juga waktu terakhir waktu saya ikut 2020 itu ada beberapa mahasiswa yang lulus program bangkit kemudian diundang untuk mengikuti pelatihan menai desain thinking oleh kementerian oleh DITI saya salah satunya mendampingi mahasiswa dari saya cek kalau gak salah ada universe lain juga IPB kemudian BINUS dan sebagainya ada beberapa saya lupa mungkin UNDIP juga seharusnya ikut ya begitu di program nah tapi ini adalah tools yang sangat menarik untuk memulai proses inovasi jadi mulainya dari sini framework yang lain ada tapi ini salah satu yang mungkin akan saya bahas karena saya sudah ikut pelatihan dan memahami yang ada konsep yang kedua nah yang kedua konsep sistem design kalau misalkan era-era awal mahasiswa-mahasiswa itu kalau ditugasin bikin aplikasi goalnya adalah sekedar oke saya ditugaskan membuat aplikasi kemudian aplikasinya jalan fungsionalitasnya berfungsi nah tapi biasanya kalau misalkan kalian diminta untuk melakukan inovasi di era zaman sekarang kalian mesti mikirin hal-hal lain apakah software-nya cukup modular kalau nanti perlu di-upgrade begitu apakah software-nya tahan kalau kena hantaman pengguna yang jumlahnya meledak apakah tahan dengan serangan-serangan cyber dan seterusnya maka dalam konteks itu perlu berpikir sebelum bahkan membuat aplikasinya itu sendiri kita harus membayangkan desain arsitektur dari sistem yang sistem yang ada yang mendukung apa namanya perangkat lunak atau aplikasi yang kita kalau namanya sistem berarti menyeluruh begitu kan mulai dari depan sampai belakang depannya apa aja tengahnya apa aja belakangnya apa aja jadi kalau misalkan di beberapa buku buku yang menarik ini ada buku salah satunya menarik judulnya Fundamentals of Software Architecture jadi software architecture sedikit berbeda dengan software engineering atau software development jadi itu lebih luas dari sekedar software engineering atau software development maka ini juga dua hal yang perlu kita bahas dan perhatikan begitu ya sebelum kita mau mulai melakukan atau membangun sebuah inovasi kalau yang terakhir ini teknologi ini nih yang paling sering nih pokoknya kuliah kuliah informatika kuliah komputer kuliah informasi itu biasanya orang tua nanyain apa saja pak yang diajarin bahasa pemrograman apa toolsnya apa frameworknya apa yang diajarin nah kalau misalkan fokusnya disitu itu hanya satu building block aja dari inovasi nanti kita akan lihat walaupun tidak dipungkiri bahwa kalau tidak diajarin begitu ya teknologi-teknologi terkini yang digunakan kita juga akan ketinggalan kalau itu saya punya ide begini tapi karena gak tahu baiknya pakai teknologi apa akan nanti bisa jadi masalah kurang lebih kayak gitu ya karena apa namanya daftar isi atau resume dari apa yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini oke sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan saya welcome silahkan ya gak harus nunggu sampai materinya selesai biar bisa diskusi dengan lebih mendalam oke topik yang pertama mengenai problem solving oke jadi dalam konteks membuat inovasi berbentuk software atau aplikasi ini tidak terlepas dari bentuk inovasi yang lain inovasi yang lain maksudnya inovasi di bidang engineering inovasi di bidang policy inovasi di bidang sosial dan selesai gak gak beda sama-sama harus dibukus dengan kerangka penyelesaian masalah kalau bukan untuk problem solving lantas untuk apa inovasi ini kita lakukan begitu kan nah salah satu framework yang dapat membantu kita dalam meramu proses problem solving ini mengidentifikasi sampai akhirnya beneran inovasi yang kita lakukan ujungnya adalah problem solving itu namanya adalah design thinking cara berpikir cara berpikir problem solving yang berbasis lima hal atau lima aspek gitu ya yang saling berulang artinya modelnya tidak sequential satu tahap selesai sampai akhir selesai tidak tapi bisa berulang-ulang tahapan pertama disebut sebagai empathize empathize itu memahami masalah jadi saya waktu waktu solusinya mungkin betul bikin aplikasi tapi jangan loncat ke solusinya dulu kita gali lebih dalam di problem masalahnya apa masalahnya ada orang-orang juga bahkan gak tahu ada sepeda dan sepedanya bisa dipinjam jangan dulu bikin aplikasi pak coba sosialisasiin dulu coba tanya dosen-dosen mau gak pakai sepeda kalau mau pakai sepeda kira-kira maunya dari mana ke mana dan seterusnya nah yang ini yang disebut sebagai proses empathize proses empathize adalah proses turun langsung ke lapangan memahami apa yang menjadi keresahan oleh calon pengguna kita calon pengguna aplikasi calon pengguna produk yang akan kita luncurkan itu apa keresahannya apa kita tangkap semua keresahan itu jangan loncat langsung ke oke ini solusinya kita bikin aplikasi sepeda tracker wah jangan dulu kalau kayak gitu approachnya langsung loncat ke solution space bisa jadi nanti itu tidak menjawab keresahan yang ada di calon pengguna ujung-ujungnya kalau kayak gitu aplikasinya gak akan dipakai nah ini proses empathize maka bahasanya adalah empathize berikutnya kalau kita sudah melakukan empathize kita melakukan definisi define the problem oke kalau saya sudah melakukan empathize prosesnya apa prosesnya banyak tapi kalau di design thinking itu punya ada tools-toolsnya banyak tapi sebetulnya tidak perlu belajar design thinking juga kita punya metode yang sudah sering kita lakukan sehari-hari ngobrol di warung kopi survei kecil-kecilan kalau mau niat begitu ya tanya orang-orang masalahnya apa dan seterusnya itu yang penting aktivitasnya adalah empathize baru setelah itu problemnya valid kita definisikan problem kalau perlu empathize ulang gak masalah balik lagi ke tahapan sebelum berapa kali sampai kamu yakin aja tapi proses design thinking ini tidak membuat proses itu menjadi lama karena bisa dilakukan beberapa itersi dan salah satu model yang sekarang lagi hot model berbasis agile pendekatan pengembangan aplikasi berbasis software berbasis agile metodenya banyak scrum salah satunya dia itu lebih fokus ke bagaimana menyelesaikan satu masalah kecil jadi prototype dites baru nanti dikembangkan makanya bentuknya juga kayak gini jadi setelah mendefinisikan problem kita kita muncul lah baru kita pindah ke solution space oke idenya apa untuk menyelesaikan keresahan masyarakat atau cawan pengguna yang sudah kita definisikan masalahnya kita kita munculkan ide kita idenya apa untuk menyelesaikan itu setelah muncul ide coba dibuat prototipnya nah proses ini tidak perlu berlangsung terlalu lama bahkan untuk iterasi pertama problem apapun yang kalian temukan mungkin belum jadi aplikasi gak masalah gak masalah kalau selesai dengan google form aja di tahap awal kita pakai google form aja setelah itu dites ke pasar kalau ternyata dia menjawab keresahan masyarakat seharusnya produk tersebut akan digunakan saya ambil contoh lagi satu aplikasi buatan alumni kami yang kayaknya teman-teman masuk sudah banyak yang pakai ini survei sedikit yang pakai yang pernah mendengar aplikasi flip boleh angkat tangan dan pakai tahu ada aplikasi namanya flip dan pakai coba ada ada berapa orang saya ingin tahu tahu kan ya aplikasi flip yang lain gak tahu beneran flip flip oh kalau ini kalau saya saya sejak 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 dirilis ini saya pengguna setia oke terima kasih boleh turunkan tangan lagi ya flip itu kan flip itu muncul dari keresahan mahasiswa bahkan bukan keresahan keresahan apa namanya warga atau masyarakat mahasiswa itu resah kenapa resah karena kalau dia harus transfer ke teman transfer beli barang zaman itu belum ada online jaman itu kalau belanja masih di kaskus dan sebagainya forum jual beli dan seterusnya kalau transfer beda bank itu kena biaya dan biayanya untuk ukuran kantong mahasiswa itu tidak sedikit 6.500 itu gede apalagi kalau misalkan transfer 2 kali dalam sehari 13.000 cukup untuk makan siang nah akhirnya si Ari namanya dia bikin oh yaudah kalau gitu kita kumpulin aja kalau yang mau transfer ke kita nanti kita yang bantuin transfer kenapa? karena kan kalau transfernya dari bank yang sama kan gak kena gaya bisa hemat 6.500 saat itu mereka literally bikin pakai form pakai form biasa kalau ada yang mau transfer dia masukin saya mau transfer dari bank apa ke bank apa saya punya banknya apa nanti tujuannya apa kayak gitu terus nanti uangnya ditransfer ke rekening si Ari itu di yang satu bank kemudian nanti dia bayarin ke temannya dari banknya itu dilakukan secara manual dan itu works kenapa? karena menjawab keresahan mahasiswa saat itu di launching di level mahasiswa banyak yang pakai di launching ke pasar ternyata banyak orang yang punya keresahan yang sama sama-sama gak rela ngeluarin 6.500 apalagi kalau transfernya cuma 20.000 30.000 transfer 30.000 kena 6.500 jadinya 36.500 itu udah berapa? 20% sendiri dari total biaya yang ditransfer makanya ini menjawab keresahan nah itu contoh dan ketika dirilis di pasar banyak yang pakai itu adalah proses testing yang kemudian bisa kita tambahkan fitur baru dengan melakukan proses empathize nah itu iterasinya tapi detailnya ada disini supaya bisa melakukan empathize design thinking ini punya tools juga kalau teman-teman cari dia punya tools dia punya kalau pernah pakai Miro Miro itu punya set of tools yang bisa digunakan untuk melakukan proses empathizing ada boardnya sendiri dari sini pindah ke sim dan sebagainya tapi sebetulnya kalau tidak pakai tools itu pun yang penting kalian melakukan hal-hal ini proses empathize itu hal yang paling dasar kalian observasi apa yang terjadi di lingkungan sekitar engage dengan masyarakat dengan masalah yang memang ingin kalian selesaikan dan rasakan apa yang mereka rasakan jadi kalau bahasa sekarangnya itu anak-anak selalu bilang keresahan atau pain point jadi latar belakang itu kalau teman-teman bikin karya akhir atau tugas atau makalah biasanya kan ada latar belakang latar belakang mulainya dari macam-macam data statistik kalau sekarang anak-anak sekarang lebih senang bilangnya latar belakang sesuatu inovasi itu dimulai dari keresahan atau pain point keresahannya apa pain pointnya apa itu yang menjadi dasar proses inovasi ini yang disebut sebagai proses empathize yang berikutnya define lebih detail dibahas jadi define ini adalah bagaimana proses empathize tadi empathize tadi kan kalian sudah nanya calon pengguna dan seterusnya kalian coba merangkum meramuk berarti ya keresahan keresahan orang tersebut dan mendefinisikan masalah yang kalian dalam pandangan kalian mewakili keresahan keresahan dulu kalau proses define ini salah satu tools yang sering digunakan oleh mahasiswa saya namanya Kano diagram Kano diagram Kano ini merangkum kemudian nanti dia bisa membedakan mana keresahan yang sifatnya penting dan prioritas ada yang penting tapi tidak prioritas ada yang tidak penting dan tidak prioritas keresahan banyak orang itu beda-beda ada yang mana penting keresahannya sangat penting tapi kayaknya belum prioritas untuk dikerjakan sekarang ada yang keresahannya tidak penting sama sekali dan tidak prioritas nanti diurutkan mana yang kita akan define duluan yang lainnya gimana kan kita bisa balik lagi ke tahapan ini jadi kalau ngulang lagi nanti tidak ada ini proses define oke nah proses ideate ini adalah proses dimana kita sudah pindah ke solution space jadi kalau kita punya dua space problem space dan solution space proses ideate ini sudah mulai oke sudah cukup eksplorasi di problem space saatnya kita pindah ke solution space maka kita coba untuk problem-problem yang tadi dengan masalah-masalah yang sudah terdefinis tadi kira-kira apa potensi solusi yang bisa kita tawarkan dalam bentuk ide saja dalam bentuk ide apakah otomasi membantu mungkin otomasi membantu mungkin tidak apakah more engagement membantu dan seterusnya jadi ini masih dalam tataran ide nah dari ide-ide ini dari ide-ide ini coba kita buat prototipe dalam konteks software production atau software product tentu saja prototipe yang dimaksud adalah bentuknya software dalam konteks yang lain mungkin prototipe ini barang dalam konteks yang lain prototipe ini mungkin policy tidak ada masalah jadi ini kayak versi satu versi satu dari inovasi yang ingin kalian tawarkan dan diharapkan ini ini menyelesaikan masalah proses sampai ke tahap prototipe ini era sekarang itu mesti cepat kenapa mesti cepat supaya inovasinya langsung divalidasi oleh pasar jadi yang penting ada minimum viable product jadi MPP proses inovasinya kemudian di tes tesnya sama siapa langsung dilempar ke pasar modelnya jadi proses dari empathize sampai prototipe gak usah lama-lama tapi cukup at least menyelesaikan satu atau dua keresahan yang ada jadi prototipenya setelah itu di tes lempar ke pasar lempar ke pasar gak ada masalah masih belum sempurna oh gak ada masalah masih kurang disana-sini boleh gak ada masalah nanti kalian harus pastikan bahwa calon pengguna bisa memberikan feedback terhadap prototipe tersebut atau produk tersebut dan kalian mesti menerima feedback tersebut sebagai bagian dari proses refining atau refinement dari inovasi yang kalian besokan jadi proses testing ini gak melulu kaku yang kita pelajari di software engineering ada regression testing dan seterusnya dan seterusnya gak melulu itu tapi salah satunya yang cukup penting adalah dilempar ke pasar langsung dicobain ke penggunanya langsung dirilis aja produknya dipakai banyak orang kalau ada orang yang sudah pakai mereka akan kasih 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 uang untuk melakukan feedback dan proses empathize berikutnya sudah bisa dilakukan jadi memahami oke dari prototipe yang sudah ada apalagi nih yang kurang yang bisa kita kembangkan nah ini ide utama dari proses design thinking jadi design thinking bahkan belum memang tidak menyentuh sama sekali mengenai aspek software engineering karena ini sifatnya bahkan tidak gak membahas sama sekali mengenai teknologi apa yang dipakai kalau bikin aplikasi enggak dia enggak ngomongin itu tapi ini ngomongin mindset aja mindset kita sebagai inovator menghasilkan sebuah produk itu harus melalui tahapan-tahapan yang memang semestinya jadi sehingga inovasinya betul-betul inovasi menyelesaikan masalah ada pertanyaan dulu sampai sini ini bagian pertama bagian pertama dari kuliah kita yaitu bagaimana kita bisa fokus di di problem solving aspek dari suatu inovasi satu hal lagi yang mungkin saya ingin sampaikan maka dari itu saya memahami anak-anak informatika atau anak-anak komputer atau anak-anak teknik anak-anak science tech begitu ya itu mungkin tidak memiliki tidak memiliki dan tidak diajarkan apa namanya aspek-aspek humanis begitu dalam kuliahnya tidak banyak saya mungkin tidak bisa mengeneralisasi tapi saya sendiri orangnya lebih suka diem di lab bikin sesuatu dan seterusnya nah maka dari itu sebetulnya proses inovasi yang akhirnya akan menjadi itu sifatnya multi disiplin jadi kalau kalian mau let's say ikut gemastik ini kan maksud saya lagi pada di malam juga ikut gemastik saya ikut saya di tiktok ada teman-teman fakultas hukum ikut digabung dalam tim gemastik ada teman-teman fakultas ilmu sosial ilmu politik ikut bergabung karena proses inovasi itu gak bisa jalan dari anak teknik aja atau anak komputer science aja proses empathize saya yakin di prodi ilmu komputer informasi dan sejenisnya di universitas dimanapun pasti diajarkannya tidak sebanyak mahasiswa-mahasiswa fakultas psikologi misalnya atau fakultas prodi antropologi atau di prodi lain di fakultas ilmu sosial ilmu politik atau di fakultas hukum kalau mereka diajarin proses empathize memahami masalah dan seterusnya dengan lebih mendalam karena itu core mereka nah maka dari itu proses inovasi ini tentu saja bersifat multidisiplin ajak teman-teman kalian dari prodi lain prodi sosial humanioral untuk ikut begitu menghasilkan sebuah inovasi produk oke silahkan saya mungkin stop 1-2 menit dulu kalau ada yang mau tanya atau kalau ada yang mau didiskusikan atau mau diresapi dulu begitu ya kata-kata saya mungkin saya terlalu cepat jadi bisa dipahami dengan lebih lebih baik silahkan kalau ada kalau ada yang ingin ditanyakan atau ini saya persilahkan desain thinking desain thinking ini satu framework aja ya jadi framework yang lain ada mungkin kalau ini ada yang disebut sebagai user-centered design itu juga punya pendekatan yang mirip mirip yang sama kira-kira berusaha fokus ke keresahan atau pain point yang ada di pengguna tidak tidak mulai dari sifat umum begitu ya dari proses inovasi jadi mungkin ini pengalaman penting atau informasi atau ilmu penting yang mungkin bisa saya sampaikan jangan sekali-kali memulai inovasi dari teknologi jangan mulailah dari memang masalah yang ada mulai dari tahapan problem solving mulai dari problem space eksplorasi validasi seyakin-yakinnya silahkan diulang proses itu sehingga yakin kalau ini betul-betul keresahan yang dialami oleh masyarakat oke ada pertanyaan menarik nih dari Axel bila pada saat proses testing aplikasi kita direview buruk begitu kan dan seterusnya apakah kita harus stop artinya mungkin stop itu saya boleh terjemahkan satu nyerah aja begitu ya tidak perlu dilanjutkan inovasi produknya atau bisa jadi ada yang dua hal yang kedua gak usah testing aja deh kalau dapat ribu-ribu terima kasih ini pertanyaan pertanyaan apa namanya pertanyaan yang baik gimana nih kalau misalkan di iterasi pertama prototype kita buruk gitu direview buruk ah ini gak bisa ini gak bisa itu enggak masalah tidak masalah sama sekali daripada review buruknya kalian dapatkan di iterasi ke 10 misalkan ke 20 misalkan ketika effort yang sudah kalian keluarkan itu udah terlanjur besar atau kalau udah memakai duit untuk investasi investasi yang dikeluarkannya sudah terlalu besar jadi kalau kalian dapet review buruk di iterasi pertama kalian mesti bersyukur karena ada yang ngeritik produk kalian kemudian nanti gimana pak kan kalau udah direview buruk di awal nanti orang punya paradigma yang sama begitu kan seterusnya ingat kalau kalian melakukan testing di iterasi pertama gak mungkin penggunanya tuh langsung ribuan enggak kan penggunanya mungkin 10 20 kalau ada 20 yang pakai udah bagus ya kalau di awal kalian rilis versi awal banget dan sudah ada 20 orang yang pakai dan ke 20 yang review buruk itu udah bagus alhamdulillah karena kalian dapet feedback yang bagus jangan tunggu sampai penggunanya seribu dan semuanya mereview buruk yaudah itu kacau karena inti dari proses agility inti ini inti dari kecepatan prototyping ini adalah kalian bisa dapat feedback secepat-cepatnya dan kalian bisa langsung perbaiki kesalahan itu secepat-cepatnya juga saya yakin apakah terbawa tidak ke akhir mestinya enggak setahu saya sepengalaman saya dan menurut logika kita semua kayaknya enggak kalau misalkan yang review di awal cuma 5-10 orang dan kalian langsung fix the problem orang berikutnya yang baca 100-200 pengguna berikutnya kan berarti sudah tidak menemukan lagi problem tersebut jadi tidak lanjut aja kalau ada yang bilang jelek oh yaudah bagus berarti memang itu kesempatan untuk memperbaiki berarti kalian belum tepat melakukan empathize begitu kan terhadap problem tersebut gitu kurang lebih aksel dari saya jangan berhenti di interaksi pertama kalau ini sih kalau motivator motivator kan selalu bilang begitu kan tapi saya juga ini common sense aja ya maksudnya kalau di review buruk sama sedikit orang it's okay daripada di review buruk oleh banyak orang ada lagi yang mau tanya silahkan kalau ada yang mau tanya sebelum kita masuk ke yang berikutnya nah ini kita masuk yang berikutnya itu design sorry klik kebanyakan kalau itu ada di aspek building block yang pertama yaitu di building block problem solving make sure framework ini menjadi mindset kalian begitu ya proses empathize define idea prototype test enggak enggak mutlak tahapannya ada lima sih tapi yang pasti kalau saya boleh setidaknya dua yang pertama kalian memahami keresahan barulah muncul solusi setidaknya jangan langsung solusi mengira-mira kalian sebagai inovator mengira bahwa ide saya akan menyelesaikan masalah pengguna padahal kalian tidak melakukan empathize kalian tidak melakukan validasi kalian tidak mengobservasi sebetulnya pengguna itu kebutuhannya apa lebih kayak gitu jadi bagi jadi dua dan proses ini sebisa mungkin cepat sehingga untuk satu iterasi itu enggak makan waktu yang terlalu lama satu bulan dua bulan mungkin oke fiturnya minim sekali enggak masalah yang penting langsung dites karena ingin mendapatkan feedback yang langsung dari masyarakat mungkin pada tahapan ini kalian pun belum perlu diiterasi diiterasi pertama kedua mungkin kalian belum perlu berpikir terlalu jauh mengenai bagaimana arsitektur aplikasinya dan langsungnya mungkin belum kalau sudah ada di beberapa iterasi dan dirasa scale upnya sudah harus dilakukan maka yang berikutnya mesti kalian pikirkan adalah bagaimana berpikir secara sistem atau kita sebut sebagai sistem design kita berpikirnya secara sistem design dari sebuah sistem sebetulnya komponennya sederhana aja ada input ada proses ada output sudah seperti itu kan tapi masalahnya input ini bisa menjadi output dari proses sebelumnya output dari suatu yang saat ini itu jadi input di proses selanjutnya proses ini bisa jadi dalamnya terdiri beberapa proses yang lebih kecil jadi cara berpikir sistem itu mesti membedakan bagaimana aspek yang sifatnya teknikal teknologi dengan sistem design jadi kalau saya boleh katakan pada tahapan sistem design itu bahkan belum menyentuh teknologi apa yang mau digunakan tidak menyentuh bahasa pemrograman apa yang mau digunakan belum menyentuh jenis database apakah perlu ada database atau tidak jenis database itu belum sampai ini ada ilustrasi menarik dari buku tadi yang dimaksud dengan sistem design adalah gambar yang ada di sebelah kiri jadi proses arsitektur itu beda dengan development kalau development itu sudah coding coding butuh kelas diagram user interface sudah teknikal masuknya ke aspek aspek yang teknikal pakai bahasa pemrograman apa tools yang dipakai apa dan seterusnya ketika berbicara mengenai sistem design belum sampai ke situ tapi kita mesti bisa melihat sistem secara keseluruhan kita lihat komponen apa saja yang mungkin ada dan harus kita pertimbangkan dalam mendesain sebuah inovasi yang berbentuk teknologi aplikasi misalkan kemudian kita bisa berpikir yang lain seperti oke belajar style apa dalam menentukan arsitektur layan software atau aplikasi yang mau kita bangun ini mudah-mudahan jelasin bagian arsitek itulah yang disebut sebagai sistem design kalau yang sebelahnya developer developing development engineering itu sudah masuk ke aspek technical implementation di apa namanya di kelas mungkin belajaran kalau kuliah pemrograman basis objek nanti hasil akhirnya salah satunya adalah kelas diagram kayak begini menggambarkan kelas-kelas itu udah di tahap implementasi atau kalau misalkan dalam kuliah database loadputnya nanti kalian punya ER entity relationship diagram termasuk relationnya itu sudah ada di level development udah technical tapi sebelumnya sebelumnya ada hal yang lebih atas yang perlu kalian pikirin naruh database database posisinya ada di mana aplikasi layer aplikasi adanya di mana di tengah-tengah butuh komponen apa disini saya kasih contoh ini adalah beberapa pendekatan sistem desain kalau kalian ingin membangun sebuah perangkat lunak ada banyak sekali karakteristiknya berdasarkan datanya berdasarkan layarnya ini tadi sekilas pernah disinggung di awal tadi oleh Pak Aris mengenai entire architecture ini yang cukup tradisional dan ini adalah idenya memisahkan antara layer-layer yang mungkin terkait dalam aplikasi kita aplikasi dipisah dengan network network dipisah dengan database dan seterusnya jadi logicalnya aja dipisah supaya pengembangannya jadi lebih mudah ada juga pengembangan yang berbasis berdasarkan jenis data yang diakses misalkan ini C-U-K-R-S architecture ini query and read service ini dipisahkan antara command query read service dipisahkan jadi ada service yang kerjanya cuma baca data aja ada yang memisahkan sifatnya nulis menurut tanyaan menurut kalian mana yang lebih mahal menulis atau membaca ke database mana yang lebih mahal membaca atau menulis mahal gak cuma biaya mahal dalam konteks lain resiko yang harus dipertimbangkan tulis sama baca mana yang lebih mahal boleh jawab di chat juga boleh angkat tangan ngomong langsung boleh coba baca sama tulis mahal mana ada yang bilang menulis lebih mahal ada yang membaca lebih mahal boleh ada yang kasih pendapat membaca membaca mahalnya gimana menulis mahalnya gimana boleh silahkan mau on mic bisa cek halo oke terima kasih kesempatan diberikan saya Axel Leano dari angkatan 21 kenapa menulis saya menulis lebih mahal daripada membaca karena pertama dia ngebah state dari database itu sendiri jadi kalau dibaca oleh orang lain otomatis harus klilut semua datanya yang kedua terdapat berbagai problem dengan write seperti write-read problem read-write dan kalau read-read selesai gak ada problem mau database itu dibaca semua orang read ya oke lah beda cerita ketika misal 999.000 orang itu membaca dan satu orang itu ngubah nah itu harus merubah 999.000 orang yang membaca itu dari saya terima kasih oke terima kasih kita kasih ini dulu reaction dulu mana reaction aduh saya saya gap kita kasih reaction dulu buat terima kasih banyak ya ini salah satu contoh memahami jawabannya betul memahami memahami ini dasar dari membedakan antara arsitektur membedakan antara baca data dan nulis jadi ini salah satu perspektif ini saya punya cerita aja sedikit kalau baca itu kan banyak orang yang baca sebanyak apapun orang yang baca itu gak ada isu kan tapi kalau ada orang yang mau update atau nulis gitu ya itu mesti dijagain benar cuma boleh ada satu orang aja yang nulis supaya datanya konsisten saya punya saya punya cerita salah satu startup di turunan dari instagram mungkin kalian tau namanya linktree saya tanya ada yang tau linktree boleh katakan linktree linktree itu spin off dari instagram oke terima kasih boleh turunin tangan linktree ya jadi dia muncul dari keresahan bahwa ternyata di bio instagram itu gak bisa nulis tautan banyak-banyak saya saya pengguna instagram tapi saya gak tau bener ya gak bisa tapi saya tau cerita ini karena saya di australi ketemu sama temen saya yang kerja di linktree jadi linktree itu linktree itu dia punya pendekatan yang sangat manual dalam konteks baca dan tulis jadi linktree itu punya teknologi atau pakai teknologi yang disebut sebagai content distributed network untuk mendeploy seluruh menghost halaman link web yang ada di tree nya itu di banyak tempat supaya apa supaya gampang kan diakses nah dia ngomong ke saya karena setahu saya S3 nya di distributed system terus linktree itu mau menerapkan arsitektur menulis yang efisien kenapa karena sampai saat ini eh saya gak tau ya saat ini gimana tapi saya ngobrol itu 2021 saya ngobrol dengan beliau 2021 mekanisme kalau misalkan ada update terhadap tautan yang mau dibikin sama user linktree itu yang dilakukan tau gak kalian request untuk mengubah itu dikirim semuanya ke US ke kantor pusat yang mengupdate satu orang aja di kantor pusat user dari mana dari Indonesia dari Australia itu semuanya dikirim ke kantor pusat kantor pusatnya update replika di CDN nya disinkronize barulah works kayak gitu makanya dia lagi berpikir ada gak arsitektur tulis yang lebih efisien dari ini ini salah satu contohnya jadi ketika ketika iterasi satu iterasi dua iterasi tiga inovasi produk kalian belum oke-oke banget it is oke linktree itu kelasnya perusahaan bahkan dia masih berpikir bagaimana menerapkan arsitektur tulis yang baik untuk konten yang terdistribusi seperti itu jadi jangan khawatir kemudian ada juga berdasarkan orchestration berdasarkan di kalau kalian udah mulai main-main microservice begitu ya docker dan kubernetes nanti kalian akan ketemu yang disebut sebagai service dependency graph service dependency graph betul service dependency dan kalau kalian belajar arsitektur microservice terdiri dari beberapa service yang kecil-kecil kan pasti terkait satu sama lain nah hubungan antara satu service dengan service lain-lain biasanya direpresentasikan dengan graph yang bidirection dan kompleks disebut sebagai service dependency graph nah itu salah satu contoh kalau dipikirin kok rumit ya iterasi pertama iterasi kedua iterasi ketiga gak usah mikir yang kayak gitu dulu mungkin nanti ke depan barulah kalian pikirin ketika ketemu empathize keresahan tertentu oh kita sekarang harus berpikir yang berbeda model atas itu begitu berpikirnya begitu ya jadi gak harus menguasai ini dulu di awal tapi jalan ketika nanti ketemu keresahan yang baru nanti kalian akan belajar oh kayaknya kalau begitu desain sistem saya mesti seperti ada juga berdasarkan microkernel architecture jadi kalau microservice itu setiap service ditaruh dalam satu tempat kalau microkernel lebih kecil lagi dan mungkin gak ada aspek kernel yang paling kecil yang kita share bersama-sama core-nya nah itu microkernel ada banyak banget lah ini software architecture ada lagi misalkan MVC model view controller saya gak tau ini masih dipakai atau enggak saya mengerjakan tugas software project saya tahun 2009 pakai arsitektur ini model view controller kayaknya masih sekarang jenggo juga masih pakai pendekatan ini jadi dipisahin gitu ya antara model antara view dengan controllernya ini saya ingat tahun 2009 belajar ini terus tadi microservice sudah sempat saya singgung ada domain ddd apa data domain data satu lagi saya lupa architecture pemisahan antara domain logic dari sebuah aplikasi kemudian ini space base juga saya gak begitu banyak pakai ini udah by default sekarang sebetulnya pakai level yang disebut sebagai virtualisasi sekarang dikenalnya dengan itu jadi kalau kalian pakai layanan berbasis cloud udah pasti arsitekturnya model space base nah ini yang sekarang mungkin nanti salah satu contoh kasus yang mau saya angkat karena ini lagi banyak dikerjain oleh masalah-masalah saya scripturnya ngambil yang disebut sebagai event driven architecture kenapa event driven architecture penting karena dia sangat support sekali untuk sistem atau aplikasi yang berbasis real time karena kebetulan saya fokus risetnya di real time application maka saya mendalami betul architecture yang disebut sebagai event driven oke nanti saya kasih contoh ya contohnya oke sampai sini dulu ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan lagi saya persilahkan nah ini yang disebut sebagai sistem design cara berpikir sistem bahkan kalian mungkin belum ketemu teknologi ya istilah-istilah teknologi database-databasnya apa container apa belum sampai ke situ tetapi cara berpikir menggambarkan sistem kalian secara abstract di level yang high level oke tidak ada silahkan kalau ada anytime ya boleh nah ini misalkan contoh ini adalah contoh sistem design dari aplikasi google map kita lihat bacanya gimana nih jadi si google map itu ternyata ya menyimpan datanya dalam graph dalam bentuk graph betul ya kan peta peta itu direpresentasikan dengan node dan edge node nya adalah kota atau titik tertentu begitu ya tujuan edge nya adalah jalan raya maka yang paling logik memang kalau dikasih map kayak gini disimpannya dalam bentuk graph gitu ya modelnya ada graph database kemudian ada graph building service kemudian ada data road nya kalau google nih udah gak terparti road data nih kayaknya dia udah bikin sendiri kalau dulu mungkin ngambil ya dari penyedia data kalau di indonesia BIG gitu ya badan informasi geospasial atau mungkin trafik korlantas porli dia punya data itu atau PU begitu ya menteri PU dinas perhubungan dia punya data jalan raya kalau sekarang google kan ngambil sendiri datanya dari situ dibikin dimodelkan dalam menu graph graph nya disimpan dalam dalam sebuah database terus kita lihat kita baca ini bacanya gimana ada service yang nanti akan memproses graph yang terlima di database khusus untuk memproses graph nanti ada yang memprosesnya sudah dalam bentuk map area nyambung dengan service yang ada hubungannya dengan searching system searching system udah kepisah dia akan search langsung bisa langsung search ke database dia bisa search ke area service kalau misalkan ingin search dalam bentuk kota gitu misalkan kita lihat terus ada benda apa ini Kafka pub subsystem nanti saya cerita ya mengenai Kafka itu salah satu teknologi tapi udah masuk teknologi itu yang sudah digunakan dalam konteks real time distributed system itu sudah pakai nah ternyata database ini database yang tersimpan disini tidak hanya dibilangun sekali tapi ternyata ada update juga nih update nya dari service ini service yang langsung dipakai oleh pengguna pengguna pakai layanannya kalau ada ada update update nya dari mana sih pak kalau kalian pernah pakai google map saya di Indonesia belum nyetir ya saya belum nyetir saya belum tahu ada gak di Indonesia tapi di Australia saya kalau nyetir di beberapa jalan raya itu suka nomol notifikasi di google map nya dia bilang gini apakah ada kamera di depan jadi dia minta feedback sama user benar gak di lokasi itu masih ada kamera terus saya ternyata kalau update terus dia juga memverifikasi kalau saya jalan di jalan tertentu terus saya melanin kecepatan dia ngasih notifikasi apakah benar jalan ini kecepatan maksimumnya 40 km per jam atau 60 km per jam itu muncul kayak gitu itu proses refinement si google map itu sendiri sehingga dia bisa mengupdate update datanya dia berdasarkan feedback langsung dari user ini service utamanya service utamanya yang di diakses oleh user di depannya ada user ada load balancer load balancer apa mungkin udah belajar ya kalau yang bertingkat-tingkat atas ditaruh disana supaya request dari user gak terpusat di satu service jadi service location finder root finder navigator ini kan dideploynya gak cuma di satu server google pasti punya lebih dari satu server dan user akan diarahkan ke service yang terdekat kalau yang ini udah penuh diarahin ke yang lainnya itu fungsi load load balancer nah ini contoh salah satu salah satu cara berpikir sistem design yang di saya ambil dari google map ini contoh google map ini contoh aplikasinya google map tapi ternyata punya punya arsitektur kayak begini ada pertanyaan dulu sampai sini ini kita udah hampir setengah jalan kalau gak ada saya izin menyampaikan ini salah satu produk skripsi yang skripsi maksud saya namanya Mahoney perjalannya cukup panjang jadi pertama kali aplikasi Mahoney itu di diusulkan di gemastik tahun 2021 diusulkan di gemastik apa 2022 ya saya lupa terus cuma sampai final waktu itu mungkin di gemastik cuma sampai iterasi 2 saya tanya jadinya apa di iterasi 2 yang diusulkan gemastik cuma jadi front end doang gitu ya prototype front end high fidelity yang bisa di klik aja tapi belakangnya belum ada terus teman-teman ini tertarik untuk menyempurnakan sampai level yang sudah lengkap nah Mahoney itu apa jadi ada Mahoney itu saya jelasin dulu sebelum ke gambar yang tadi Mahoney itu adalah aplikasi yang tujuannya adalah meng-encourage pengguna warga Jakarta untuk menggunakan transportasi umum jadi setiap kali dia menggunakan transportasi umum dia akan dapat poin dia akan dapat poin untuk ditukar kemercan jadi diskon atau sebagainya kemudian dia juga memperlihatkan kondisi polusi udara di sebuah daerah jadi goalnya memang untuk environmentalist jadi bagaimana menggunakan aplikasi menggunakan transportasi publik itu bisa membantu mengurangi polusi dan statusnya kalau di Jabodetabek ini relevan banget karena sebulan terakhir itu kacau banget polusi udaranya batuk di mana-mana dari proses empathize iterasi beberapa kaliterasi hasil akhir dari arsitektur yang mereka dapatkan itu kayak gini kita lihat dia punya dia punya dia sudah mereka sudah melakukan empathize calon pengguna dari Mahoney ini ada tiga jenis pertama ada end user warga masyarakat biasa yang akan pakai aplikasi ini terus dia juga punya calon pengguna merchant yang nanti mungkin akan kerjasama karena kan nanti poinnya bisa ditukar dan yang ketiga government mereka juga melakukan empathize sampai ke government jadi kalau dalam konteks transportasi umum pemerintah itu punya punya kepentingan gak? iya punya ternyata pemerintah punya kepentingan untuk melihat bagaimana tapi yang sifatnya general kayak misalkan berapa juta orang sih sudah naik kendaraan hari ini begitu kan berapa banyak sih Transjakarta itu sudah jalan dan seterusnya jadi model-model yang high level maka sebetulnya government itu butuh yang disebut sebagai analytical dashboard nah maka dari sini dibikinlah si anak-anak ini dua atau tiga ada tiga sistem desain besar yang pertama servis-servis yang mereka bangun atau fitur-fitur yang berhasil mereka kumpulkan itu mereka desain dalam servis-servis yang lebih kecil dan direncanakan dibangun berdasarkan micro service maka kita lihat kotak yang warna ungu nih ada dari banyak fitur yang mereka sudah melakukan empathize mereka rumuskan menjadi empat servis utama pertama R-quality yang akan memproses apapun data mengenai kualitas udara yang kedua trip yang bisa mengetrack kemudian mencatat trip-trip yang dilakukan oleh setiap pengguna kemudian ada user domain ini yang standar login registrasi dan seterusnya pencatatan dan seterusnya dan yang terakhir adalah merchant empat servis aja ternyata mereka merumuskan dapat empat servis dan mereka sepakat empat servis ini didesain dalam bentuk micro service architecture ini baru sampai sini terus apa aja nih ternyata proses aplikasi yang modelnya kayak gini ingin mengetack trip warga itu harus dijalankan secara real time maka mereka menggunakan event-driven architecture memanfaatkan teknologi yang namanya Kafka event-driven itu maksudnya apa event-driven itu satu pendekatan baru yang lebih fleksibel ketimbang database kalau tadi kan sudah diskusi kita bahwa nulis itu mahal perlu kalian pahami bahwa baca juga mahal baca dari database itu mahal apalagi kalau yang bacanya jutaan orang pendekatan event-driven ini punya paradigma begini kalau ada data yang mengalir data itu jangan disimpan dulu di database datanya alirkan aja ke pihak-pihak yang membutuhkan baru nanti kalau sudah selesai banget ujungnya disimpan di database itu pendekatan pertama pendekatan kedua kalau memang misalkan dari awal data yang di-generate itu harus disimpan di database maka supaya proses bacanya tidak mahal ada yang disebut sebagai change data capture jadi ini adalah teknologi yang memungkinkan sebuah database dipantau sehingga setiap kali ada update di database setiap kali ada update misalkan ada data baru yang ditulis otomatis dikirim updatenya ke tempat lain ini event-driven itu pendekatannya contoh saya lihatkan jadi misalkan di aplikasi Mahoney itu ada user melakukan trip trip itu dia mungkin naik kereta dari satu stasiun pakai handphonenya nge-tap nge-tap begitu kan terus jalan keluar di stasiun yang lain nge-tap untuk keluar data itu data itu akan digunakan oleh banyak servis yang lain salah satunya adalah merchant domain untuk menghitung berapakah poin yang dihasilkan dari trip tersebut kalau pakai arsitektur biasa mestinya trip tadi setelah terjadi transaksinya transaksinya ditaruh di database abis itu kalau misalkan merchant butuh data tersebut dia baca kan dari database di query aja ke database tapi kalau dalam event driven enggak jadi Kafka ini mirip seperti database boleh bisa dikatakan database tapi tidak tidak seperti database dia seperti database karena dia bisa menyimpan data tapi datanya itu secara otomatis kalau sudah melewati waktu tertentu dihapus otomatis sama dia jadi dia enggak nyimpan dia temporary doang tapi baca tulisnya murah kenapa jadi murah karena dia menggunakan arsitektur yang disebut sebagai publish and subscribe apa yang dimaksud publish and subscribe jadi setiap kali ada services atau sensor ataupun sumber data apapun kalau mau dia nulis data ke Kafka dia melakukan aktivitas yang disebut sebagai publish jadi bukan tulis bukan tulis data dia disebut sebagai publish mempublish topik setiap sumber data bebas mempublish data kapanpun langsung ke Kafka tadi kita sudah bahas mengenai mahalnya nulis Kafka tidak membutuhkan itu tidak perlu ngunci supaya satu saja yang nulis tidak perlu kenapa? karena dia memungkinkan setiap sumber data mempublish data mempublish data ke dalam satu topik yang berbeda jadi kalau di database itu naruh dalam satu tabel ada kolomnya kolomnya macam-macam kalau di Kafka kolom masing-masing itu berdiri sendiri tidak ada hubungannya dengan kolom enaknya begitu jadi semua orang yang nulis ini ada banyak sekali service semuanya nulis ke Kafka bahasanya bukan nulis sih publish ke Kafka bebas enggak diatur kapan aja silahkan nanti kalau ada service yang membutuhkan dia akan membaca tapi silahkan buat baca disebut sebagai subscribe dengan demikian dengan demikian siapapun yang membaca boleh pilih topik mana yang mau dia subscribe ada 10 penulis 10 publisher tapi saya sebagai pembaca hanya butuh subscribe ke satu aja boleh enggak ada masalah nah ini prosesnya praktis jadi data yang masuk ditaruh di broker Kafka dialihkan langsung ke yang membutuhkan baca baru nanti ada juga yang ditaruh ke database ini modelnya begitu kalau event-driven pokoknya data yang masuk dialirkan aja kemanapun bebas bolak-balik bolak-balik terserah ujungnya disimpan di database boleh atau pendekatan yang kedua karena desainnya memang ketika ada transaksi disimpan di database boleh tapi instead of minta service lain nge-query nge-query itu mahal makanya kalau di awal tadi nulis lebih mahal dari baca iya perlu dikatakan baca juga mahal instead of dia melakukan query dia melakukan yang disebut sebagai change data capture jadi nanti di setiap database yang ada dia kalau ada update di broadcast ke Kafka ini perubahan modelnya kayak gitu itu yang disebut sebagai event-driven architecture ini tidak melibatkan database sama sekali ada kecil database di setiap service ini ada database-database kecil tapi itu bukan database utama database besarnya di sini di big data big data architecture komponen terakhir komponen terakhirnya adalah big data architecture data warehouse semua data yang berseliwaran di sistem ini pasti ujung-ujungnya akan disimpan di big data storage untuk keperluan apa untuk keperluan analytics coba dilihat user government tidak terlibat dalam microservice yang kecil-kecil karena dia tidak butuh real-time layanan yang bersifat real-time dia butuhnya analytical dan analytical mungkin sehari sekali seminggu sekali sebulan sekali jadi bisa kita taruh di big data nah ini sistem desain yang sifatnya high level ini iterasi kesekian cukup sampai disini enggak nanti kan ada technical implementation nanti technical implementation jadinya kayak gini dia udah harus mendefinisikan oke kamu punya arsitektur kayak gitu mau dideploy dimana servisnya mau dideploy dimana jenis servisnya apa dan seterusnya contoh misalkan untuk analytical dashboard mereka memilih menggunakan Gravana terus untuk microservice setiap service itu dideploy di google cloud platform instance edwasmall ini saya info mungkin ini sudah juga ya mungkin ya bapak ibu dosen di informatika undif jadi saya setiap semester itu daftar ke google cloud dia itu ngasih grant untuk ngasih kredit ke dosen untuk dibagi-bagi ke mahasiswa setiap mahasiswa itu boleh dapat 50 us dollar 50 us dollar itu 750 ribu itu cukup buat kuliah kalau buat ngekerja inskripsi biasanya satu anak saya kasih 150 us dollar sekitar 2 juta gratis itu jadi saya apply ke google cloud nanti mereka ngasih tiap semester saya rata-rata dapat 500 voucher kali 50 us dollar berarti sekitar berapa 25 ribu 25 ribu us dollar setiap semester dari google yang tidak perlu ada monef laporan kemajuan laporan akhir begitu jadi 25 ribu itu berapa 25 ribu itu berarti 25 ribu 25 juta eh 100 juta kali ya aduh saya gak pokoknya sekitar 25 ribu us dollar per semester dan itu saya tidak perlu ngumpulin pembuktian dan sebagainya nah ini saya bagi-bagikan ke mahasiswa makanya kalau melihat skematik ini semuanya ini dideploy di google gravananya dideploy di google cloud platform kubernetes engine pake google kubernetes engine gke yang ada di google job managernya dan seterusnya nah ini turunan dari arsitektur desain yang sudah masuk ke teknological implementation dia pake kafa container dan seterusnya terus anak-anak juga mahasiswa juga mereka mesti bisa menggambarkan dengan lebih jelas mana transaksi yang dikirim dari satu service ke service yang lain ini ada di level event driven architecture dan microservice architecture-nya aja gambarnya gede banget jadi halaman kedua saya taruh di yang kedua nah ini gambar yang ada hubungannya dengan database jadi kalau yang bawah data tier itu apa namanya si data warehouse-nya dia pake Cassandra dan BigQuery kemudian di setiap microservice mereka pasang SQL biasa kecil-kecil begitu ya jadi mereka menggabungkan teknik yang tadi saya katakan ada yang teknik yang pure data datang di alir-alir-alir ujungnya disimpan atau data datang disimpan dulu habis itu dialihkan mereka menggunakan dua pendekatan itu dalam konteks given-driven architecture nah ini kurang lebih output dari proses system design kalau ini udah udah lebih dalam lagi udah technological implementation karena dia udah masih skema database dan steps ada yang tanya terkait event-driven ketika transaksi dihandle oleh Kafka apakah proses agregasi untuk reporting diletakkan di Kafka sebagai publisher atau dikelola oleh masing-masing subscriber baik terima kasih pertanyaan yang bagus jadi kafka itu dia tidak kafka itu tidak berfungsi sebagai agregator istilah resminya itu broker makelar kafka itu makelar dia itu broker fungsinya cuma nerusin data aja maklar dia nerusin beli barang dari tempat satu dijual ke tempat lain atau menpertemukan antara penjual dan pembeli makelar kafka itu fungsinya sebagai makelar atau broker jadi dia nerima data dari publisher air quality domain mempublish sesuatu trip domain mempublish sesuatu user domain mempublish sesuatu merchant and voucher domain mempublish sesuatu siapapun yang mempublish diterima sama dia habis itu dia kasih ke subscriber kasih ke subscriber nah kalau misalkan subscriber ternyata perlu agregat untuk let's say bikin dashboard gitu ya data warehouse kan perlu diagregat begitu kan ya sudah dia akan populate data tersebut atau agregat tersebut di tempatnya dia kalau dalam arsitektur ini di big data architecture ini ditaruh lah nanti database yang sifatnya yang permanen yang dibikin start skemanya untuk jadi data warehouse dilakukan analytical disitu yang nanti outputnya adalah dashboard gitu tapi itu tidak tidak dilakukan di Kafka jadi kalau di tahapan yang Kafka ini yang event driven yang warnanya biru muda itu prosesnya mesti ngalir terus aja ngalir ngalir gak ada yang disimpan dari satu tepat ngalir ke tempat lain ngalir ke tempat lain maka dengan itu dengan itu bisa dicapai real time beneran real time karena gak ada lagi cerita transaksi yang ada taruh dulu karena konteks itu mahal biayanya tapi disitu sama dia disimpan permanen oke yang bener-bener jelas ya silahkan kalau ada lagi ini kalau udah udah lebih detail kalau kalau yang atas masih sistem design architecture secara umum kalau disuruh coba yaudah nanti kamu mau implementasinya kayak gimana yaudah dia harus gambar teknologi yang mau dipakai secara spesifik jadi dia beberapa pakai teknologi untuk memanage big datanya dia pakai fling fling itu fling itu adalah salah satu ekosistem dari haduk yang bisa menangkap data apa namanya data yang berbentuk stream aliran data yang berbentuk stream gitu ya diproses kemudian bisa nanti disimpan di data warehouse atau database yang dia inginkan kalau misalkan teman-teman tertarik untuk mendalam event driven beberapa teknologi yang mungkin akan selalu dipakai selain Kafka adalah ada yang disebut sebagai debesium debesium dan juga konsep change data capture jadi change data capture itu tadi saya sekilas saya ulang lagi change data capture adalah aktivitas dimana kalaupun teman-teman punya database supaya memenuhi prinsip event driven maka yang dilakukan adalah setiap kali ada update di database kita tidak mengquery ingat ya melakukan query membaca itu mahal jadi instead of melakukan query terhadap database yang kita lakukan adalah minta supaya database ngasih notifikasi ke sistem yang lain kalau ada perubahan disitu itu yang disebut konsep yang disebut sebagai change data capture nah toolsnya salah satunya adalah debesium debesium itu bisa dipakai untuk melakukan change data capture dari database jadi sekarang kalau ada data bukan kita query kan tapi database-nya akan mengirim sendiri ada data baru dikirim sama debesium dikirim sehingga prinsip event driven-nya masih tetap berjalan jadi prinsip event driven itu pokoknya satu event akan men-trigger event yang lain dan tidak berhenti tidak pernah ada berhenti sekalipun berhenti itu dalam konteks naro di database ditulis karena itu biayanya terlalu nah itu ya ini kalau mau baca laporan lengkapnya boleh kunjungi blog saya aja saya orangnya bebas semuanya jadi silahkan seluruh mahasiswa bimbingan saya skripsinya slide-nya demo-nya codingannya itu dipublish di internet silahkan diakses silahkan dipelajari bebas untuk kemaslahatan orang banyak saya menekankan ke mahasiswa pokoknya kalau bikin sesuatu pilihannya dua pilihannya dua dan tidak yang ketiga pilihannya dua pilihan pertama adalah kalau kamu bikin sesuatu jadi produk jadi produk sifatnya komersial boleh tidak komersial gak apa-apa tapi yang penting dipakai banyak orang digunakan layanan atau kalau gak niat sampai jadi produk gak apa-apa tapi dokumentasinya mesti lengkap dan dibuka bisa diakses oleh banyak orang tapi tidak yang ketiga yang ketiga adalah kalau ngerjain skripsi bukunya cuma tersimpan di perpustakaan itu saya kalau kamu cuma ngerjain skripsi terus ujungnya disimpan di perpustakaan buat apa skripsi gak usah sama saya skripsinya jadi silahkan kalau mau dipelajari oke ada pertanyaan lagi terima kasih menarik saya baca arsitektur mikroservice walaupun separation of concernnya lebih baik tapi pasti juga memiliki performance overhead ketika saya membuat sebuah service apa ada garis yang bisa menentukan hingga pada tingkat apa service yang ingin saya buat sudah tidak bisa menggunakan arsitektur monolitik lagi atau bisa mulai menggunakan arsitektur mikroservice oke terima kasih banyak pertanyaan yang bagus kalau kalian bikin mikroservice tentu saja berarti akan ada komunikasi komunikasi antara satu service dengan service yang lain dan komunikasi ini pasti memimbulkan overhead in the short term begitu ya tapi begini ada keunggulan lain yang bisa membuat overhead tadi negligible bisa kita abaikan salah satunya adalah kalau kalian punya lebih dari satu service dan perlu ada upgrade terpisah untuk masing-masing service maka proses antara service menjadi sangat loosely coupled karena kalian tidak perlu mematikan sistem secara keseluruhan saya balik lagi ke skematik Mahoney di sini di sini si Mahoney ini punya beberapa service air quality domain satu service trip domain satu service user domain satu service merchant and voucher domain satu service sensor itu juga satu service saya boleh saya berani bilang kalau sistem event driven berbasis Kafka dan microservice architecture ini sangat loosely coupled kenapa sangat loosely coupled karena satu let's say ada update terhadap air quality domain service yang cukup dimatikan hanya air quality domain service nya saja trip domain tidak usah dimatikan user domain tidak usah dimatikan ini tidak usah dimatikan dan Kafka tidak perlu mati hanya karena salah satu publisher nya down tidak perlu jadi ini kalau misalkan ada rencana untuk upgrade komponen silahkan saja di upgrade mungkin fitur nya yang down saat itu tidak layanan tidak aplikasi dari sisi customer fitur down itu lebih make sense dibanding sistemnya down begitu kan sistemnya down nah dengan sudah dibikin modular kayak gitu sebenarnya performance overhead itu sudah negligible sudah sangat negligible atau ternyata aplikasi kita itu ternyata overhead sensitif gitu ya gak bisa pak tetap kalau terlalu lemot komunikasinya sulit oke ini ada saya di slide ini gak bikin jadi udah gak disini kalau ini karena ini anak-anak ini skripsinya gak ngomongin mengenai komunikasi jadi kalau misalkan ingin overheadnya minimal kalau gitu protokol komunikasi antar servisnya yang diganti kalau mungkin yang standar kalian pasti ngerti mengenai HTTP request response gitu ya kalau klik sesuatu komunikasinya lewat HTTP request HTTP response yaudah ganti aja teknologinya ganti misalkan pakai versi yang lebih cepat web socket yang jalurnya selalu terbuka lebih cepat atau pakai Google RPC GRPC itu yang lebih itu secara performance cukup oke sehingga walaupun ada komunikasi antar satu komponen komponen lain itu bisa diminimalisir nah proses Kafka ini memungkinkan itu semua karena koneksi publisher dengan Kafka maupun subscriber dari Kafka ke yang bersangkutan itu bisa diset apapun bisa diset HTTP request biasa bisa tapi bisa juga pakai web socket atau GRPC jadi oke tetap ada komunikasi tapi komunikasinya bisa lebih cepat nah ini kalau udah masuk ke dalam ke komunikasi ini gak ada nih sayangnya anak-anak ini gak nulis jadi kayak komunikasi satunya pakai apa itu gak ada di beberapa masobimingan saya yang fokusnya di performance apa namanya analisis kayak gitu biasanya dia naruh pakai GRPC itu lebih cepat itu contoh kalau oh satu lagi satu lagi salah satu salah satu ketepatan bagaimana kalian mendefinisikan microservice itu salah satu ketepatannya adalah tepat memisahkan service nah ini dapetin air quality domain trip domain user domain merchant and voucher domain ini tuh gak asal ada tahapannya jadi divalidasi sehingga oke ini kayaknya servicenya tepat kenapa kalau servicenya tidak tepat gak jadi microservice nanti ujung kalau kalian sudah berpikir skala besar kayaknya memang udah harus model microservice izin bertanya banyak service yang dipakai pada skam event driven consent security apa yang yang mesti dipakai oke menarik salah satu yang kalau misalkan nanti ini anak-anak gak pakai kubernetes dia pakai kubernetes di flingnya tapi yang lainnya gak pakai kalau pakai kubernetes itu si kubernetes itu punya prinsip yang disebut sebagai zero trust architecture ini kalau ngomongin cyber security biasanya ngomongin zero trust architecture jadi seluruh microservice ini dideploy di kubernetes langsung dideploy di kubernetes atau pakai tools lain yang mungkin kalian pernah dengar namanya service mesh istio bisa kayak gitu nah itu di dalamnya mereka mengadopsi prinsip yang disebut sebagai zero trust architecture jadi kayak by default si architecture nya itu sudah aman kenapa karena kalau dideploy di tempat kubernetes kayak gitu yang nongol ke gateway nah ini kalau ini gak fokus ke situ jadi gak kelihatan kalau dideploy di kubernetes si gateway ini yang muncul ke end user merchant dan government itu gak gini panahnya mestinya karena kan memang gak kesitu fokus jadi gateway ini mestinya akan connect ke satu service aja satu service dan service lain postnya ada di dalam ada di dalam gateway tadi jadi kalau ada potensi bridge ke satu lokasi resikonya cuma ada di service itu gak ada yang di service yang bagian dalam jadi kalau mau lebih aman memang coba pakai bisa kita coba belajar dan deploy kubernetes gitu ya baik manual maupun pakai tools tambahan seperti service mesh paling terkenal STO ada pertanyaan lu sampai sini udah setengah 12 dan udah mulai banyak yang nanya silahkan jadi ini mungkin kalau detail teknisnya panjang banget tapi sederhananya kalau menggunakan event driven make sure cuma satu service aja yang jadi gateway yang bisa diakses orang-orang itu cuma satu aja jangan semuanya sisanya taruh di belakang aja jadi ketutupan ada di posisinya lebih dalam kurang lebih kayak oke lanjutin dulu terus nanti abis ini kalau mau diskusi lebih ini boleh ini tinggal dikit lagi 5-10 menit mungkin oke full stack development sebetulnya kan udah mulai full stack tadi pembahasannya udah ngebahas komponen-komponen apa aja kita kita studi kasus aja deh ini saya ada liatin 2 perusahaan besar dengan full stack developmentnya kita lihat apa aja sih yang sudah kalian pelajari dan apa aja yang belum oke boleh komen dong yang udah kalian pelajari nah nih yang udah dipelajari dan udah diketahui toolsnya apa aja nih kalau dari Netflix Netflix DevOps-nya dia pake Jira Confluence Jenkins Spinnaker Spinnaker ini buat kalau pake Kubernetes pake Spinnaker juga nanti atlas saya belum pernah denger Spinnaker saya pake Jira saya pake Confluence saya pake Jenkins enggak Chaos Monkey untuk kemudian dari streaming kemudian dari streaming Kafka soalnya cepet pake Kafka itu real time backendnya apalagi dia punya representasi database dalam bentuk graph punya MySQL juga pake MySQL juga masih tapi pake ya enggak ketinggalan itu masih powerful tapi saya sarankan si Postgre aja lah kalau mau database berbasis SQL Cassandra for CoachDB saya enggak pernah pake Cassandra untuk messaging streamingnya Kafka plus Flink selalu itu Kafka plus Flink Kafka untuk event drivennya dan Flink kalau misalkan datanya mau ditaruh di Big Data biasanya pake Flink kayak gitu Big Datanya pake apa aja Apache Spark AWS Tableau buat dashboard dan seterusnya ini ini mayoritas open source dan kalau mau open source gratis jadi kalian bisa belajar sendiri kecuali apa Confluence Confluence juga open source kayaknya semuanya open source bisa di oh kecuali Netflix Zul Netflix Eureka itu kayaknya punya mereka ya punya Netflix saya juga gak tau tapi secara umum ini teknologi yang tidak perlu mengeluarkan uang kalau kalian mau belajar ini kurang lebih desain full stack development untuk Netflix oke ayo boleh saya pengen tau ayo boleh ini census lagi census yang udah kalian kuasai boleh silahkan ayo census tulis di komen teknologi apa yang sudah dikuasai HTML JS udah dikuasai dong pasti semua AWS sudah bagus SQL ayo yang lain ada ada lagi apa nih yang yang udah dikuasai nih dari teknologi teknologi ini berarti kalau yang belum bisa dimulai dipelajari saya kayaknya perlu belajar teknologi ini ini Netflix Twitter tapi ini Twitter versi sebelum Elon Musk Twitter versi Elon Musk saya gak tau ini Twitter yang lama Twitter sebelum era Elon Musk front endnya pake Swift Kotlin PWA nah itu bedanya si Netflix gak pake PWA Twitter pake PWA Swift buat iOS tentu saja Kotlin buat Android tentu saja webnya pake Node.js React Redux terus backendnya microservice-nya pake Mesos Mesos untuk container Redis untuk caching terus database-nya pake Postgre MySQL tentu saja Kafka juga untuk yang model-model teknologi-teknologi yang sekarang tuh gabungan Kafka dengan Big Data tuh selalu pake itu terus jadi udah pake Event-Driven Architecture semua pendekatan Architecture terus Big Data-nya Hadoop Tableau tentu saja itu kayaknya muncul terus kalian belajar ya kayaknya ya Tableau Hadoop Kafka juga kalau mau dipelajari itu kayaknya akan sangat bermanfaat sebelum kalian lulus kalau ngerti Event-Driven Architecture kayak gitu terus data centernya udah ditaruh di cloud semua ada tools untuk Orchestration Automatization ini namanya Puppet Puppet saya yang saya pake yang lainnya nggak pernah itu kurang lebih oke ada pertanyaan sampai sini habis ini 5 menit saja mengenai ke depan kalau ke depan kalian ingin masuk industri ini baik itu sebagai inovator murni entrepreneur buka perusahaan seri atau mau daftar jadi pegawai nggak nggak apa-apa nggak harus jadi pengusaha semua kalau jadi pengusaha semua nanti nggak ada pegawai kalau nggak ada pegawai pengusaha nggak bisa jalan jadi kalau mau jadi pegawai juga nggak apa-apa tapi pegawai yang punya kapabilitas dan skill yang oke tentu saja jadi setidaknya tiga hal kalau saya melihat trend saat ini kalau kalian mau berkecimbung di dunia ini pertama software sistem yang scalable udah nggak zaman lagi bikin aplikasi yang dipakai untuk satu orang dua orang tiga orang ya not worth the effort aja bikin aplikasi susah-susah yang makanya cuma lima orang sekarang udah harus siap bikin aplikasi bikin perantakan tunak yang dipakai oleh satu juta orang secara bersamaan dua juta orang secara bersamaan dan seterusnya maka scalability itu menjadi jaman sekarang itu udah harusnya nggak ada jaman sekarang kalau misalkan mau tambahin fitur baru bisa drag and drop begitu ya nah itu yang disebut sebagai low code development nge-generate sekumpulan kode secara otomatis berdasarkan kode-kode yang udah dibikin sebelumnya dari yang paling jadi pokoknya kalau mau bikin aplikasi yang sejenis atau fitur sejenis jangan ngoding lagi bisa pendekatan pertama custom code set of code-nya udah ada tinggal ngodit dikit atau low code low code itu dia dari fitur yang lain bisa di-generate jadi code yang baru atau no code at all kalau yang ini literally drag and drop kayak main scratch gitu ya nah itu kedepan teknik teknologi yang berkembang kayak gitu jadi kalau kalian ini ini mohon maaf saya juga sampai ini kalau kalian jago ngoding jangan bang karena bisa jadi 5 tahun lagi 10 tahun lagi perusahaan perusahaan IDE itu dia udah bisa bikin IDE yang gak perlu ngoding tinggal drag and drop aja kan sekarang juga dengan adanya chat GPT kan gak perlu ngoding tinggal tanya aja chat GPT tolong bikinin saya modul login dibikinin sama dia modul login jadi memesti berarti kalian skill yang dikuasai mesti lebih dari sekedar itu lebih dari sekedar ngoding apa dong setidaknya ngerti apa yang lebih efisien mana yang tidak mana yang cocok untuk suatu kasus mana yang tidak itu jauh lebih penting dibanding menguasai satu bahasa pemograman tentu aja atau menguasai satu framework pengembangan aplikasi perangkat lunak aja itu yang saya kira menjadi sangat penting karena ke depannya nanti bakalan kayak gini semua gitu loh oke itu saja dari saya terima kasih kalau ada pertanyaan saya persiapkan kita masih punya waktu setengah jam untuk diskusi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hizman terima kasih atas apaan materinya apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman mahasiswa oke ngomong sampai menunggu saya ingin bertanya sedikit Pak Hizman silahkan terkait dengan asitektur Mahoni ini kalau saya melihat asitektur yang di selet nomor 75 itu semua bersentral kepada Kafka ini kalau misalnya Kafka ada masalah itu bagaimana dengan data yang belum disimpan di database baik-baik terima kasih ini pertanyaan jadi Kafka itu dia sudah bentuknya terdistribusi juga jadi mungkin kalau disini kita bongkar lagi dalam isi Kafka Kafka itu isinya terdiri dari lebih dari satu node jadi kayak ada N node di dalamnya dan setiap node akan menyimpan partisi dari setiap topik yang disimpan jadi sederhananya Kafka ini akan tetap berjalan kalau misalkan salah satu node di dalamnya down karena datanya masih disimpan di node yang lain tentu saja semakin banyak node yang dibuat akan semakin reliable tapi tentu saja implikasinya adalah kebiaya karena nanti harus ada lebih banyak server yang diset ini kalau ini kan yang buat Kafka itu kan link in saya pernah baca dokumentasinya link in link in itu bahkan dia pernah memaintain sampai puluhan ribu topik dengan ribuan node di Kafka nya dia yang tersebar di semua jadi si Kafka nya ini by nature memang sudah terdistribusi jadi dia relatif tahan terhadap single point of failure bahkan tidak tidak menjadi single point of failure dan lumayan reliable berarti sudah disibuti ini apakah bisa di deploy secara lokal bisa pak bisa komputer biasa bisa tapi jadinya satu begitu ya nah ini kan terkait dengan slide 18 kan semuanya disimpan di cloud semua servisnya di deploy di cloud ya kalau ini ditaruh di cloud semua berarti kita tidak membutuhkan perangkat keras sama sekali dari sisi user pembeli kalau dari sisi pengelola enaknya berarti tidak perlu keluar uang capital expenditure begitu ya operasional semua karena bayarnya bayar per jam aja enaknya begitu tapi ini kan anak-anak yang bikin kalau udah real project yang dikerjakan di Indonesia itu kalau gak salah ada ada peraturan-peraturan yang misalkan tidak boleh mengirimkan data kesehatan keluar dan seterusnya maka otomatis desainnya mesti hybrid artinya bisa jadi ada servis-servis yang tidak boleh dideploy di cloud tapi harus dideploy di server lokal tapi mungkin ada servis-servis yang gak terikat dengan peraturan-peraturan tersebut jadi bisa dideploy dengan di cloud itu jadi harus hybrid kalau di Indonesia itu bagaimana kalau sudah hybrid bagaimana tentang point of value bukannya akan menambah banyak titik kesalahan karena kita ada di internet ada di lokal betul resikonya akan lebih tinggi kalau hybrid makanya kalau misalkan aplikasi saya belum tahu kalau yang lain tapi kesehatan kalau kesehatan itu gak ada toleransi sama sekali makanya kalau kesehatan itu bahkan semuanya mesti bikin sendiri dideploy sendiri lokal semua jadi bikin data center sendiri kalau perlu ada Kafka Kafka dideploy di situ big datanya pakai apa ya deploy di situ tapi otomatis jadi investasinya lebih mahal karena investasi perangkat sendiri itu kan statik enggak seperti cloud yang bisa kita expand sendiri ini ada pertanyaan yang sudah masuk ini dari mas kucing berarti banyak asitetur software seperti MVC NG microservices dan sebagainya tentu tiap asitetur memiliki kompleksitas yang beda sehingga ingin membuat sebuah produk biasanya kan user belum banyak sehingga belum memilukan kompleksitas sistem yang canggih dengan mempertimbangkan infrastruktur cost menhaur dan sebagainya apakah sebaiknya mulai produk dengan asitetur yang sederhana dulu kemudian improve atau bisa menggunakan asitetur dan infrastruktur kompleks dari awal sehingga respon user-nya akan lebih baik nah itu bagaimana baik-baik terima kasih kalau ini ada studi kasus jadi saya membimbing mahasiswa S2 magister teknologi informasi magister teknologi informasi ini kan yang kelas karyawan jadi kelas karyawan kuliah mereka gak ada tesis tapi studi kasus salah satu mahasiswa saya bekerja di perusahaan marketplace marketplace yang cukup besar di Indonesia yang fokusnya di furniture marketplace furniture jadi jadi si marketplace furniture ini dari awal udah bikin pakai monolitik biasa gitu ya entire biasa kan ada front end back end database taruh di satu server yang bisa standar lah kalau misalkan kucing tadi mau bikin buat sekedar lomba atau project masuk kan biasanya pakai kayak gitu aja ya entire standar yaudah ada website belakangnya ada database dah taruh di satu komputer beres ternyata semakin besar perusahaannya ada banyak resiko kalau misalkan dilakukan upgrade contoh disitu tuh ada banyak service di satu monolitik gede itu ada banyak service salah satu service-nya itu pakai python dan sejak dibikin sampai sekarang belum di upgrade pythonnya masih python 2 kenapa nggak di upgrade kan tinggal upgrade aja ternyata nggak semudah itu karena monolitik kalau mau di upgrade agak lama berarti mesti down kalau down marketplace nih nggak ada transaksi dong akhirnya dibiarkan terus ternyata kalau di upgrade akan ngaruh ke sistem lain yang mungkin sistemnya nggak nyambung gitu sama yang mau di upgrade tapi karena pakai library yang nyambung jadi pasti nyambung akhirnya menurut masalah saya ini jadi ini 5 tahun dibiarkan saja gitu tutup mata aja terus kapan di ininya yang dilakukan sama mereka adalah mereka pelan-pelan bikin sistem baru berbasis microservice harapan yang mudah-mudahan kalau sistem-sistem baru ini udah bisa up si yang lama ini ditinggalin sama sekali wah bahaya kan jadinya kan nah kalau misalkan kucing punya konsideran kayak gitu saya sarankan mulai belajar dari microservice aja walaupun kecil karena ini kayaknya microservice ini less risk walaupun memang tadi overhead udah sempat disinggung overhead cuma kenapa kalau saya nyaranin masuk juga udah gak usah pikirin overhead kenapa karena internet sekarang udah kencang itu satu mungkin dulu jaman saya 10 tahun 15 tahun masih mikir-mikir kalau kayak gini internetnya nanti gak kuat nanti lemot dan seterusnya kalau sekarang internet udah kencang jadi oke lah overheadnya ya masih oke terus overhead-overheadnya selemot-lemotnya gak detik juga lah harusnya jadi nah kayak gitu kalau mau mulainya dari situ kalau mulai dari microservice makin kesana mau di otak-atik jadi model kayak gimana terkelatih lebih mudah dari microservice mau jadi event-driven architecture oh bisa mau jadi apa relatif lebih mudah kalau mau dimodifikasi kalau jadi mulainya dari kayaknya mahasiswa sekarang kalau bikin apa-apa dideploadnya di docker ya di container ya itu kan udah prinsip microservice kan tapi saya mungkin ngasih tau biasanya maksud saya dideploy di docker tapi docker isinya banyak service gitu kan ya gak microservice juga cuma dideploadnya di docker aja tapi banyak service ya mungkin sekarang belajar dikit-dikit oke udah dipisahin deh login taruh dimana apa apa taruh dimana dan seterusnya itu saran dari saya terima kasih Pak Ilman ini berarti dari pertanyaannya Mas Kucing Mas Kucing atau Mbak Kucing ya itu apakah sekarang asistratum monolis sudah mulai ditinggalkan Pak? oh tidak tidak ditinggalkan jadi ada ada becandaan juga nih di kalangan para developer becandaan jadi meme gitu ya jadi meme gitu ya di kalangan para developer mengenai stack overflow ini teman kita semua ya penyelamat kita semua mahasiswa dan dosen computer science gitu ya stack overflow adalah penyelamat kita semua kalau gak apa-apa kita cari di stack overflow itu usernya sudah sangat banyak orang-orang berpikir kalau si stack overflow itu ternyata udah banyak orang mengira stack overflow sudah dideploy di atas arsitektur yang sangat kompleks tapi ternyata tidak jadi ternyata apa namanya stack overflow dideploy di arsitektur monolid dan yang mereka lakukan setiap kali usernya naik 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 itu digedein aja digedein aja servernya gitu kan jadi gak mesti kan kalau saya boleh bilang ini yang diajarin di kelas yang diajarin di kelas microservice tapi kalau udah masuk industri banyak yang well as long as it works gitu ya bodo amat gitu dengan berbagai jenis aksiter yang kita pelajari di kelas kadang-kadang kayak gitu cuma nanti mungkin akan ketemu kasus kayak yang tadi saya bilang link tree kalau gak dipikirin dari awal bahkan perusahaan sekelas link tree pun masih bingung bagaimana arsitektur tulis yang efisien kalau deploymentnya udah terdistribusi ya well anyway kalau udah di industri saya ketemu juga ya begini pak terus gimana dong yaudahlah kan masih jalan pak kalau saya berubah nanti bisnis harus berhenti dulu yaudahlah terserah saya teorinya kan begini ini sangat mencerahkan sekali berarti di industri itu as long as work jangan diganggu pak ya karena hubungan dengan modal ya oke terima kasih ini ada pertanyaan lagi dari Abigail dari F21 ada beberapa perhatian keamanan yang perlu diperhatikan oleh developer salah satunya dalam penyediaan dan scaling jadi bagaimana sistem mengelola penyediaan dan scaling untuk mengatasi lonjakan event atau serangan DTOS terima kasih oke baik terima kasih nah ini kalau kalau kita pakai penyedia layanan kayak cloud gitu ini udah mereka punya fitur-fitur yang bisa melakukan automated scaling baik itu horizontal maupun vertical scaling jadi sesimpel kayak kasih aja parameter utilisasi resource kalau utilisasi resource-nya di atas 75 tolong scale up secara horizontal dan seterusnya kalau pakai penyedia cloud itu by default udah 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 punya fitur kayak gitu jadi gampang Google Cloud AWS kalau misalkan kita deploy di on-premise mungkin gak bisa ya scaling ya kan fix ya segitu-gitu aja cuma yang bisa kita lakukan mungkin kita pakai reverse proxy gitu pakai load balancer di depannya supaya mungkin bisa di-andrein dulu lah gitu kalau ternyata ada lonjakan event dan seterusnya yang penting jangan sampai request-nya gagal tapi kalau udah di-clone udah gampang beneran gampang semudah klak-klik klak-klik aja itu udah proses horizontal scaling vertical scaling kalau misalkan denial of DDoS gitu ya beberapa beberapa penyedia kayak misalkan Akamai atau siapa Cloudflare kalau kalian ini ada di tempat-tempat kayak gitu ya mereka pakai udah berbasis AI sih dia ngetes dia ngecek dia ngecek apakah request ini adalah berpotensi threat atau enggak jadi saya ingat ini ini mungkin kalau ada teman-temannya yang ikut gemastik bidang data mining jadi hari ini kemarin eh hari ini ya soal data mining gemastik 2023 adalah mengenai jaringan jadi saya tidak membimbing mahasiswa data mining saya bukan orang AI tapi tiba-tiba tadi malam saya ditelepon sama dosen yang bimbing data mining sama masalahnya juga Pak Hilman ini boleh ini dong tentir dikit mengenai jaringan jadi ternyata soal data mining gemastik itu isinya adalah dikasih log server dikasih log server lognya macam-macam ya htp request dan sebagainya terus nanti diminta mendeteksi apakah koneksi ini adalah threat serangan cyber terhadap server atau bukan oh saya bilang oh ya ternyata menarik jadi sekarang arahnya udah AI itu bagaimana bikin agent yang bisa memprofile koneksi dan dia akan mendeteksi ini kalau ini dideteksi sebagai threat yaudah dari awal di drop aja gitu ya di block jangan jangan diterusin koneksinya kalau misalkan koneksinya valid dan normal diteruskan itu mungkin salah satu saya baru kepikiran lebih dalam setelah hari ini karena ternyata soal data mining gemastik itu tentang security dan komputer network gitu jadi oh menarik ternyata kalau kalian ada yang mau main-main disana gitu seneng network dan seneng AI juga wah bisa kayak gitu mungkin dari saya terima kasih semoga ini bisa menjawab Pak Bikir ya terus pertanyaannya ini saya ingin tanya sedikit Pak Hirnan tentang masalah low code yang diselai terakhir ya 26 low code development supaya mahasiswa bisa mengenal logika sehapun juga apakah low code development itu harus dipelajari di awal atau hanya sebagai pelengkapan oh oke ini ini adalah topik penelitian utama di lab reliable software engineering di Fasilkom ini baru banget topik yang baru bahkan Pak Ade peneliti disana berani bilang kalau ini satu-satunya penelitian low code di Indonesia katanya jadi belum banyak banget yang dipelajari cuma menurut beliau ini saya dapat insight ini dari beliau juga 10 tahun 20 tahun ke depan setelah era Python dan chat GPT sebenarnya salah satu profesi yang mungkin akan terganggu dalam tanda kutip oleh AI dan chat GPT adalah programmer kalau sekarang programmer mungkin santai-santai aja kita masih ngoding-ngoding aja di chat GPT mungkin ngebantu dan seterusnya tapi ke depannya mungkin semua platform IDE itu udah berbasis low code gitu jadi minim banget kodenya tinggal drag and drop untuk fitur-fitur tertentu itu drag and drop kenapa? karena kalau mau bikin aplikasi apapun fitur-fiturnya kan ada banyak yang standar login itu pasti semua aplikasi ada terus apalagi ya yang standar-standar itu pasti ada jadi mesti kayak gitu cuma terus saya tanya yaudah Pak Adek kalau gitu mahasiswa kita dibekali dengan apa dong sekarang? nah kata beliau yang harus dibekali ke mahasiswa adalah knowledge yang lebih dalam yang lebih high level dari sekedar membuat fungsi salah satunya mungkin modularity fokus ke modularity fokus kalau ngoding itu udah dipikirkan dari sekarang supaya modular kalau ngoding itu udah dipikirkan dari sekarang supaya reusable jadi desainnya udah ngerti tuh mau OOP OOP yang murni itu kayak gimana supaya bener nah jadi nanti kalau pun misalkan semua platform semua ID sudah berbasis low code tapi kan software desainnya nggak bisa di-generate semudah itu tetap harus ada pemikiran orang yang nanti akan pakai tools low code-nya jadi mungkin bukan berarti topik tentang low code dikenalkan tapi saran saya sebetulnya di kuliah-kuliah dasar pemrograman objek quarantine programming dan seterusnya sudah mulai dimulai mindset bahwa kalau ngoding itu mesti bersih gitu kan mesti sesuai dengan prinsip prinsip tertentu modularity reusability dan seterusnya nggak cuma asal jadi aja nggak cuma fungsinya asal jalan aja dan seterusnya karena kalau goal-nya cuma asal jalan chat GPT juga udah bisa jadi waktu itu saya dikasih insight begitu sama Pak Ade jadi mahasiswa mengerti apa yang dia coding dan mengerti aplikasi jadi ini bukan dianggap sebagai threat si topik ini tapi mahasiswa siap mau low code atau nggak low code kita siap untuk menghadapi era tersebut baik ini dari Pak Hirman ini sangat menarik untuk mahasiswa jadi untuk mempersiapkan bahwa kita sudah mulai meninggalkan gaming yang zaman dulu Pak ya lebih maju lagi sekarang coding sudah nggak perlu kode jadi dengan chat GPT bisa tapi kita harus lebih dari itu Pak ya baik terima kasih Pak Hirman atas presentasinya dan apa siswa ya atas pertanyaannya saya akan mengembalikan waktu saya ke berikutnya terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah bergabung dalam visiting rektral kali ini harapannya kita semua dapat menambahkan mawasan yang berharga dan juga memberikan informasi dari materi hari ini saya juga ingin mencapai terima kasih kepada Bapak Hirman atas waktu yang telah diberikannya untuk mengisi materi pada hari ini semoga ilmu dan pemikirannya menjadi berkualitas semua terima kasih lagi buat teman-teman semua yang terlaki berserta dan harapannya dapat bertemu di acara-acara berikutnya saya Adi Wasali Prabowo selaku masalah surah meni izin untuk pamit mohon maaf bila ada kata yang kurang-kurang terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi